Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, kali ini saya mau review makanan dirumahnya Nah sebelum makan, ingat ya, jangan lupa cuci tangan dulu Ambil sabunnya bro Cuci tangan bro, setelah alih bro Nah, walaupun makan pakai sendok atau pakai tangan, tetap harus cuci tangan Udah? Halo kawan, jumpa lagi dengan saya, kali ini saya mau review minuman dirumah ya Berhubung aku belinya ini di supermarket, jadi aku reviewnya dirumah kawan minumannya Kalau aku beli minumannya di tempat kafe atau mana, ya aku bakal review minumannya di kafe tersebut atau tempat-tempatnya jualan minuman tersebut kawan Oke, sebalik ke topik Kali ini aku bikin videonya kan dirumah Nah, minggu lalu aku juga bikin video review minuman dirumah kawan Judulnya itu Del Monte Boba kawan Kalau kalian belum lihat, aku taruh linknya di atas ya kawannya Nah, oke, kali ini aku mau review minuman ini Karena ya salah satunya unik kawan Balik lagi unik, kalau nggak unik ya nggak bakal aku review karena ya Ngapain aku review kalau nggak unik Oke, minuman kali ini ya itu merknya itu dari Mustika Ratu Nah, pasti kalian bingung kan kok Mustika Ratu? Sejak kapan Mustika Ratu bikin minuman? Mas Kepin? Loh? Nah, makanya unik aku review kawan Nah, kalian kan tahu Mustika Ratu itu biasanya produk kecantikan kan Jualannya kayak bedak, terus lagi gitu Kayak, oh pokoknya produk kecantikan lah Karena aku bukan wanita jadi kurang paham Nah, minuman kali ini itu dibuat oleh Mustika Ratu kawan Awalnya itu aku cari-cari ya, iseng lah, pergi supermarket Lihat ada produk apa yang bisa aku review ya Terus lagi itu aku lihat Loh, Mustika Ratu coy Wih, unik ini minumannya Soalnya kan jarang bikin minuman Mustika Ratu Mungkin ya ada minuman serbuk untuk dibikin di rumah mungkin ya Dulunya Tapi aku nggak tahu ya Nah, kali ini aku langsung aja buka ke kalian minuman apa sih Nah, ini kawan, ada tiga macam kawan Minumannya Minuman Mustika Ratu kawan Nah, minuman yang dibikin Mustika Ratu ini ada minuman tradisional kawan Minuman tradisional Ya, kayak contohnya ini yang pertama ya kawan ya Minumannya itu beras kencur kawan Boleh kalian lihat Minumannya itu beras kencur Nah Beras kencur kawan Kalian lihat Beras kencur ya Ya, ini Unik sih Karena Mustika Ratu brand yang tidak pernah bikin minuman dalam kemasan ya kawan Terus kedua Minuman yang dibikin ini tradisional kawan Juara nggak ada yang bikin Minuman tradisional dalam bentuk kemasan gini kawan Terus yang kedua Rasa kedua Yang pertama tadi adalah beras kencur Yang kedua yaitu gula asam Boleh kalian lihat Gula asam Nah, ini Mustika Ratu Gula asam kawan Nah, kalau gula asam ini banyak ya Mungkin kawan Brand-brand lainnya itu ada ya Kalau beras kencur itu juara kawan Terus, margitu yang ketiga Rasa ketiga yaitu kunir asam kawan Kunir asam Boleh kalian lihat Kunir asam Nah, ini kawan Kunir asam Nah, jadi rasanya itu ada tiga pilihan kawan Yang pertama yaitu beras kencur Beras kencur Yang kedua Gula asam Gula asam Yang ketiga Kunir asam Nah, kan aku sudah bilang tadi Ini adalah minuman tradisional Dan brandnya itu jarang bikin minuman dalam kemasan Apalagi minuman tradisional ini biasanya Jarang kita temui di dalam kemasan seperti ini kawan Oke, sebelum kita lanjut Aku bakal shoot ala-ala untuk kalian Cekidok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kalian lihat shoot ala-alanya Aku akan bahas kemasannya ya Kalau kemasannya ya Kayak kemasan minuman biasa gitu kawan Kotak-kotak kayak Ya, minuman kotak biasa gitu kawan Cuman ini Gambarnya ini bagus ya Loh Bener-bener menggoda kawan Apalagi brandnya ini Pasti orang ngobak ini Karena kan jarang bikin minuman kawan Oke, pertama Aku bakal siapkan gelas ya kawan ya Untuk mencobanya Oke Aku mundurkan dulu Yang pertama Aku akan nyobak Yang Beras kencur kawan Aku bakal nyoba yang beras kencur kawan Beras kencur Oh ya, sambil aku buka ini Aku beritahu ya Kalian bisa cari ini Kalau nggak salah itu Di supermarket Supermarket terdekat kawan Cuman kadang-kadang itu Barangnya ini Nggak ada yang dijual ya Maksudnya Supermarket terdekat itu Hanya supermarket tertentu aja Yang jualan ini kawan Maksudnya seperti itu Kalau aku ini Nemunya ini Kebanyakan di Alphamart ya Kalau Indomart Aku kurang Ngecek ya Soalnya Aku belinya ini di Alphamart Di Alphamart ini harganya Per bijinya ini 7.500 kawan 7.500 Per biji ini kawan Terus seperti itu Untuk varian rasa di Alphamart itu Nggak semuanya ada ya Tiga-tiganya ini Nggak semuanya ada Yang ada itu cuma Gula asam sama kunir asam aja kawan Gula asam sama kunir asam Itu yang ada di Alphamart Kalau Aku beli yang beras kencur ini Nah yang beras kencur ini Aku belinya itu di Lailai Malang kawan Ya kalian cari aja lah Di Superindo Terus di Giant Di Alphamart Alphamidi Indomart Pasti ada Cuman barangnya itu Nggak semuanya ready Kayak Tiga rasa ini Nggak semuanya ready Mungkin mix gitu kawan Antara salah satu Harga yang tidak ada Salah satu ada yang ada Seperti itu Oke Daripada kita berlama-lama Kita coba langsung ya Kita buka Untuk harganya ini 7.500 di Alphamart Kalau di Lele kemarin Itu harganya Nggak sampai segitu kawan 5.200 Aku kurang paham Harganya berapa Pokoknya kisaran 5.000 sampai 7.800 8.000 Gitu lah kawan harganya Oke kita buka Sekarang kawan Isinya kok penuh ya Kita kurangin dulu Pakai sitotan kawan Yang pertama Beras kencur Beras kencur kawan Kita coba Yang pertama Beras kencur kawan Kita tuang dulu Kita tuang Yang beras kencur kawan Beras kencur kawan Beras kencur kita tuang Yang beras kencur Terus ini ditulis disini ada Komposisinya ya kawan Maksudnya itu ada Kasiatnya Atau benefitnya Benefit atau Kasiatnya Yaitu untuk Membantu Meredakan Batuk berdahak Dan pegal Pegal Jadi beras kencur ini Disini ada tulisannya Atau kasiatnya Membantu Meredakan Batuk berdahak Atau pegal Pegal Mantap ya Jadi disini Selain ada Komposisinya Juga ada Kasiatnya Maksudnya Mengedukasi tujuannya Beras kencur Kalau diminum itu Kasiatnya apa Untuk meredakan Batuk berdah Dan pegal Pegal Oke Aku taruh sini kawan Aku lihat ini kawan ya Boleh kalian lihat Ternyata ini Di dalamnya juga ada Kayak Jamunya gitu kawan Bukan air aja ya Ada ampasnya gitu kawan Warnanya ini agak Kuning-kuning Urin coklat gitu kawan Oke kita coba Kalau aku bilang ini Beras kencurnya ini Bukan beras kencur es Beras kencur asli Cuman dia Gak strong banget ya Beras kencurnya Rasanya Maksudnya yang strong Kayak Strong kayak jamu gitu Enggak kawan Kalau seperti itu Rasanya ini Agak lebih Banyak airnya Dan ada manisnya gitu kawan Dan ada rasa beras kencurnya Jadi kalau beras kencur asli itu kawan ya Kan dia itu biasanya sudah manis Strong Kerasa jamunya Kalau ini beda kawan Jadi ini kerasa manis tetap Tapi enggak over Terus sama gitu Kerasa Beras kencurnya Cuman beras kencurnya ini bukan tipikal yang strong Alias Kayak takarannya itu terlalu banyak airnya Ada ampasnya kawan ya Boleh kalian lihat Ada ampasnya Seperti ini macam Jadi untuk beras kencurnya menurut aku ini enak ya Mendekati yang asli dijual-jual di pertolahan itu kawan Cuman ini rasanya itu Balik lagi Kurang strong ya jamunya Alias ya melt gitu kawan Ya enggak terlalu strong banget Tapi kerasa beras kencurnya Terus manisnya juga apas Oke Kita sampingkan dulu Beras kencurnya Kita sampingkan dulu Berikutnya kita coba yang Kunir asam Kunir asam loh Nah Ini yang kunir asam Kalau yang beras kencur tadi aku beli di Layla ya Di Alfamart itu Susah carinya yang beras kencur Nah kalau yang kunir asam ini Ini mudah sekali kawan Harganya itu 7.500 Alfamart ya Kunir Kunir asam Boleh kalian lihat Kunir asam Oke kita buka dulu Jangan enggak tumpah Soalnya isinya ini agak penuh kawan Ini kasiatnya ya Kunir asam Kunir asam ini kasiatnya itu Membantu Membantu melancarkan Haid Atau datang bulan ya Serta Menyedakan nyeri Ya kawan Nyeri pada waktu datang bulan Jadi kunir asam ini Kalau disini kasiatnya itu ditulis Untuk membantu melancarkan Datang bulan Atau haid Serta membantu Meringankan nyerinya Datang bulan gitu kawan Ya seperti itu Kita buka sekarang kawan Kita tuangkan kawan Boleh kalian lihat ya Aku tuangin kawan Kunir asam Kunir asam aku tuangkan Untuk warnanya ini beda dengan tadi ya Tadi kuning coklat-coklat Kalau ini oren kawan Warnanya Dan ini Ya ada ampasnya dikit lah Lebih banyak beras kencur Tadi ampasnya kawan Oke kita minum sekarang kawan Kalau menurut aku ya Daripada yang Jamu aslinya ya Kunir asam asli Ini hampir menyerupai kawan Sangat strong banget Kunir asamnya ini kawan Kunirnya berasa Asamnya-asamnya itu juga berasa Ini ada manisnya duwikit Cuman ini lebih condong ke asamnya Oh ya untuk kunir asamnya ini Hampir mendekati jamu kunir asam yang asli Benar-benar kerasa kunirnya Berasa kunirnya Terus lagi itu berasa asamnya Jadi itu manisnya ada Cuman dia tertutup sama asamnya Yang menonjol itu asamnya Terus kunirnya itu berasa Ini ya soger Mantap banget Ini gak ada ampasnya Hanya sedikit ampasnya Kunir asamnya ini enak kawan ya Oke berikutnya kawan Aku mengirim dulu Berikutnya Yang kita coba yaitu gula asam Nah aku taruh yang terakhir Soalnya ini kan Banyak brand-brand lainnya itu juga Mikin gula asam dalam kemasan Boleh kalian lihat gula asam Kita kocok dulu Aslinya gak bisa dikocok sih Kasiatnya Aku bacakan dulu Kasiatnya gula asam Membantu mengurangi lemak dalam tubuh Wih dia Mantap cahit Gula asam Kasiatnya membantu Mengurangi lemak dalam tubuh Kawan Wih cocok kayak aku Ising berlemak Dan banyak Makan Seperti aku ini Gula asam Oke kita coba Bers dulu kawan Karena ini isinya terlalu banyak Oke Kita gunting sekarang Kita tuangkan di gelas Gula asam Kasiatnya untuk mengurangi lemak dalam tubuh Kita tuangkan sekarang Gula asam Wih boleh kalian lihat ya Ini ada ampasnya kawan Ada ampasnya Terus lagi itu warnanya ini Coklat tua ya kawan Coklat tua Oke sekarang kita coba Kalau aku bilang Dengan jamunya Atau Gula asam yang asli Ini Kurang strong ya Hampir sama kayak Beras kencur tadi Agak mild Atau ya Kurang strong banget Jamunya Ada manisnya juga Cuman gak over ya manisnya Ini asamnya juga gak Sestrong tadi kayak gunir asam itu Wuh enak ini Jadi untuk yang gula asam ini Yang gula asam ini rasanya itu Gak strong kayak jamunya aslinya itu kawan Cuman Ini lebih Maksudnya itu mild gitu ya kawan Ya gak terlalu strong Gak terlalu lembek juga Rasa jamunya Tapi kerasa Banget gula asamnya Nah asamnya ini gak se-asam kayak Gunir asam tadi Dan manisnya ini masih Gak over ya kawan Maksudnya itu masih standar Enak Gila manis Enak semua coy Kalau aku bilang ini rasanya enak semua ya kawan Wuh mantap coy Nah kesimpulannya kawan ya Kesimpulannya minuman ini bisa kalian cari di supermarket terdekat kawan Terus sama gitu Aku belinya ini di Alphamart atau Alphamidi Aku rekomendasiin kalian untuk cari di Alphamart atau Alphamidi aja Karena disana pasti ada dan jualan Cuman di Alphamart atau Alphamidi itu Jualannya itu hanya dua rasa ini kawan Gula asam dengan gunir asam aja kawan Nah untuk harganya di Alphamart itu 7.500 ya kawan Nah kalau ya beras kencur ini agak langka kawan Menurut aku agak langka ya Karena ini aku nemunya itu di Lailai Malang Kalau kalian warga Malang mau nyoba ya beli Lailai supermarket kawan Beras kencur lah untuk harganya di Lailai itu 5.200 Aku ya sempet bingung kok terpaut banyak ya harganya ya Di Lailai 5.200 kalau di Alphamart 7.500 Bingung lah Jadi perkiraan harganya itu sekitar 5.000 sampai 8.000 kawan Nah aku kasih perkiraan harganya soalnya di semua tempat itu pasti beda-beda harganya ya kawan Untuk harganya menurut aku worth it ya kawan Terus kita bahas rasanya kawan Untuk yang beras kencur ini kawan Beras kencur ini ya Nah itu warnanya itu agak kuning-kuning Orin coklat muda gitu kawan ya warnanya ya Itu rasanya itu Gak se-strong kayak beras kencur pada umumnya kawan rasanya itu Jadi agak mild atau sedang gitu kawan rasanya Beras kencurnya sih kerasa cuman gak se-strong Terus manisnya ada Manisnya cuman gak over ya kawan Terus ada ampasnya gitu kawan Kalau yang beras kencur ini Dan menurut aku beras kencur ini enak kawan Terus berikutnya Untuk yang kunir asam ya kawan Kunir asam Yang kunir asam ini Itu rasanya itu Bener-bener kayak jamunya aslinya kawan Maksudnya itu strongnya itu hampir sama kawan Hampir sama strongnya itu Kerasa kunirnya Strong banget ya kunirnya Terus asamnya juga strong banget Rasa asamnya Ada manisnya cuman gak over ya manisnya Manisnya itu masih taraf ya enak gitu kawan Gak over pokoknya Nah tapi Pada waktu saat kita minum Yang pertama kali kita rasain ya itu Kunirnya itu strong banget coy Terus abis kunirnya itu berasa asamnya Baru berasa manisnya kawan Menurut aku ini ya hampir menyerupai dengan yang aslinya kawan Dan enak kawan yang ini Kunir asam Yang terakhir kawan Gula asam kawan Gula asam Nah gula asamnya ini Ya sama kayak beras kencur gitu tadi ya Gak terlalu strong banget kawan Tapi ya kerasa gula asamnya ini kawan ya Terus gula asamnya kerasa Manisnya juga pas gak over kawan Menurut aku juga enak kawan Jadi kesimpulannya untuk rasanya ini semuanya enak kawan Dan memiliki kaset masing-masing kawan ya Dan kemasannya ini bagus kawan menurut aku Jadi Aku bisa bilang ini minuman ini Bener-bener kayak minuman jamun Tradisional yang dikemas dalam packing Yang modern kawan Jadi kalian wajib coba untuk merasakannya Dan ini enak kawan Oke kesimpulannya kali ini Terima kasih ya kawan Ini merupakan review pribadi aku sendiri kawan Apabila ada salah kata Atau salah info Aku mohon maaf ya kawan ya Apabila ada salah info Boleh kalian tulis di kolom komentar ya kawan Untuk membetulkan Yang salah tadi Biar aku bisa update di deskripsi video aku Terima kasih kawan Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Untuk mendukung channel saya Terima kasih 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 Terima kasih